Halo, perkenalkan nama saya Nara, saya dari PT. Kalimantan Prima Persada untuk IT Departemen. Perkenalkan nama saya Rizky Alviaska, pasca prarastian, saya dari PT. Kalimantan Prima Persada. Halo, saya Sukamto dari Kalimantan Prima Persada, saat ini posisi sebagai sistem analis. Oke, jadi pada saat sebelum menggunakan vertika kita punya problem ya, pengelolaan data secara database kita cukup lambat karena database kita cukup besar. Karena ada data tracking dan segala macam, jadi pas kita mau gunakan datanya untuk business intelligence dan lain-lain itu menjadi job shopper buat kita. Jadi data yang udah banyak itu nggak bisa kita pakai. Nah, pada saat kita mencari, kita menemukan vertika, kita coba, kita coba implementasikan, memang hasilnya cukup jauh. Jadi untuk data yang sangat besar, sampai puluhan juta, kita bisa ngegetnya dengan cepat. Jadi cukup jauh apa perbedaannya, misalkan kita pakai database yang biasa itu bisa sampai puluhan menit, dengan vertika, di bawah satu menit kita udah bisa dapetin datanya. Yang saya rasakan ya di PT. Kalimantan Prima Persada, sebelum ada vertika, kita sering mengalami ini ya, problem di khususnya database gitu. Kita, data kita itu bentuknya streaming, itu data per detik, itu seringkali dengan database yang saat ini berjalan di PT. Kalimantan Prima Persada, ada sering mengalami problem, kadang datanya tidak masuk atau gagal untuk dibaca, seperti itu. Sebelum kita menggunakan vertika, kita tuh di, menggunakan apa namanya, SQL Server ya. Nah, kita ada kendala ya, setiap kali kita memproses data yang besar atau lama itu, data tarikan itu lama. Dan kalau kita aplikasikan ke BI, ya kan, contoh Power BI itu, proses refresh-nya itu memakan waktu yang lama, dan seringnya itu kita ketemu tuh time out dia, time out ataupun dia memory full. Nah, setelah kita berpindah ke vertika, itu proses penerikan cepat dan jarang, atau hampir belum pernah sih ya, saya ketemu yang apa, time out gitu. Oke, dalam operasi laut sehari-hari, jelas sangat membantu untuk vertika ini, karena kita tadinya datanya, kita dari unit-unit kita yang ada di lapangan kita, karena perusahaan tambang, itu banyak dikirim, biasanya cukup sulit untuk masuk sama digunakan, Nah, dengan menggunakan vertika, kita jadi tahu kondisi operasional kita berdasarkan data, karena vertika bisa menyuplai data, memproses data dengan cepat. Perubahannya begitu besar setelah kita implementasi di PT Kalimantan 5 Persada, itu database-nya lebih optimal, terutama untuk data yang streaming. Jadi, untuk data per detik, data dari sensor unit-unit kita yang ada di lapangan, itu bisa langsung masuk ke database dengan baik, gitu. Dan udah, apa ya, jarang sekali terjadi problem seperti tadi, insert gagal, atau gagal dibaca, datanya itu udah, ini semua, udah terakomodir oleh vertika, seperti itu. Sangat membantu, ya, khususnya di data-data unit kita, yang awalnya kita susah untuk mengambil data yang per detik, saat ini data per detik itu sudah aman, bisa digunakan, gitu. Setelah kita mengimplementasikan vertika, ya, proses penarikan report itu cepat, ya, seperti yang tadi udah saya infokan, udah cepat, dan tidak time out, ya. Dan, kalau saya rasa itu sangat membantu, sih, kita dalam operasional sehari-hari, karena kita kebutuhan datanya itu kan lumayan besar, jadi kita membutuhkan mekanisme yang cepat, ya, buat proses penarikan, ataupun refresh datanya, terutama di bagian refresh data, sih, kita butuh, biar smooth seperti apa, gitu. Kesannya untuk kita menggunakan vertika, kita cukup happy, ya, karena menjadi solusi buat problem kita, dan memang jadinya data itu bisa kita gunain secara maksimal. Dari tim BRK juga memberikan materinya cukup baik, cukup kompresif, dan memang jadi dari tim BRK nggak hanya sekedar menjual produknya, tapi memberikan knowledge ke kami, jadi kami bisa menggunakan secara maksimal untuk vertikanya. Kesan-pesannya, kesannya dulu mungkin, ya, kesannya cukup oke, sih, dari vertika untuk, apa namanya, pelayanannya, ya, untuk oke semua. Untuk pesannya aja mungkin bisa ditingkatkan lagi, terutama di depannya, ya, nanti. Mungkin kita bisa kerjasama lagi untuk ke depannya, untuk bisa lebih baik, terutama di vertika bisa kita kembangkan kembali, ya, nanti ke depannya. Seperti itu. Kalau masa terkait training yang kita jalankan saat ini, saya rasa itu sangat membantu kita, ya. Terutama bukan dari sisi IT-nya, ya, tapi dari sisi user, gimana caranya mereka biar mengenal vertika itu seperti apa, cara connect ke vertika, cara ngambil datanya itu seperti apa, dan nanti untuk diaplikasikan ke report mereka, terutama di Power BI itu nanti seperti apa, dan aku rasa itu sangat membantu, sih. Terima kasih telah menonton!